Pengukuran ada di mana-mana. Kita menggunakannya setiap hari. Dari saat kita bangun hingga kita tidur, pengukuran memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Pengukuran memberi tahu kita tentang ukuran atau tingkat sesuatu. Besar atau kecil, berat atau ringan, panas atau dingin, semua ini adalah pertanyaan yang kita jawab dengan pengukuran. Pengukuran membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bayangkan dunia tanpa pengukuran. Kita akan kesulitan untuk memahami dan berkomunikasi tentang hal-hal sederhana. Kita tidak bisa memanggang kue, membangun rumah, atau bahkan mengetahui waktu. Setiap aspek kehidupan kita akan terpengaruh. Pengukuran memberi kita bahasa yang sama untuk menggambarkan dunia di sekitar kita. Ini adalah alat yang memungkinkan kita untuk berbicara dalam istilah yang sama. Alih-alih mengatakan banyak atau sedikit, kita bisa-bisa mengatakan satu cangkir atau sepuluh inci. Ini membuat komunikasi kita lebih tepat dan jelas. Bahasa bersama ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi, membangun sesuatu bersama, dan bekerjasama dengan lebih efektif. Dalam dunia yang semakin kompleks, pengukuran menjadi semakin penting dan saling memahami dengan lebih baik. Pengukuran adalah dasar dari banyak hal yang kita lakukan setiap hari. Tanpa pengukuran, dunia akan menjadi tempat yang sangat membingungkan. Bandi, the three-bed-coburn mums being the self-init unit one non-sifter, the type L-Uter. Pengukuran memberikan struktur dan keteratoritem line-sting. Mari kita mulai dengan sesuatu yang lezat, kue kering. Siapa yang tidak suka kue kering yang baru dipanggang? Tapi, tahukah Anda bahwa rahasia di balik kue kering yang sempurna adalah pengukuran yang tepat? Resep itu seperti serangkaian instruksi, dan pengukuran adalah kuncinya. Setiap bahan memiliki peran penting dan jumlah yang tepat dapat membuat perbedaan besar. Terlalu banyak tepung? Kue keringnya keras? Kurang gula? Kurang manis? Bahkan sedikit perbedaan dalam pengukuran bisa mengubah hasil akhir. Pengukuran memastikan kue kering kita lezat setiap saat. Dengan menggunakan alat pengukur yang tepat, kita bisa mendapatkan hasil yang konsisten dan memuaskan. Sekarang, mari kita meluncur ke roket. Sama seperti dalam memasak, pengukuran juga sangat penting dalam dunia penerbangan luar angkasa. Roket membutuhkan jumlah bahan bakar yang tepat untuk mencapai luar angkasa. Setiap gram bahan bakar harus dihitung dengan cermat untuk memastikan perjalanan yang aman. Terlalu sedikit bahan bakar dan mereka tidak akan memiliki kekuatan yang cukup. Roket tidak akan bisa mencapai orbit yang diinginkan. Terlalu banyak dan mereka bisa meledak. Keseimbangan yang tepat sangat penting untuk menghindari bencana. Pengukuran yang akurat sangat penting untuk peluncuran yang aman dan sukses. Teknologi canggih digunakan untuk memastikan setiap komponen diukur dengan presisi. Dari dapur hingga luar angkasa, pengukuran membantu kita melakukan hal-hal luar biasa. Tanpa pengukuran yang tepat, kita tidak akan bisa menikmati kue kering yang lezat atau menjelajahi luar angkasa. Pengukuran adalah fondasi dari banyak pencapaian kita. Jadi lain kali Anda menggunakan sendok ukur atau melihat roket meluncur, ingatlah betapa pentingnya pengukuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah alat yang memungkinkan kita untuk mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Dari hal-hal kecil seperti memasak hingga proyek besar seperti eksplorasi luar angkasa, pengukuran adalah kunci kesuksesan. Mari kita hargai dan gunakan pengukuran dengan bijak untuk mencapai hasil terbaik dalam segala hal yang kita lakukan. Penggaris alat yang sederhana tapi sangat penting. Ini digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi. Pikirkan selembar kertas. Kamu bisa menggunakan penggaris untuk mengukur panjangnya, lebarnya, dan bahkan ketebalannya. Penggaris ditandai dengan satuan ukuran seperti inci atau sentimeter. Setiap tanda mewakili panjang tertentu. Untuk menggunakan penggaris, sejajarkan tepi objek dengan tanda nol. Kemudian lihat tanda di mana objek berakhir. Itulah ukurannya. Berapa berat apel? Bagaimana dengan gajah? Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana kita bisa mengetahui berat benda-benda ini? Kita menggunakan timbangan untuk mengetahuinya. Timbangan adalah alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Timbangan mengukur berat yang memberi tahu kita seberapa kuat gravitasi menarik suatu benda. Ini adalah prinsip dasar yang digunakan oleh semua timbangan. Kita menggunakan gram dan kilogram untuk mengukur benda yang lebih ringan, seperti bahan untuk memasak atau paket di kantor pos. Misalnya, saat kita membuat kue, kita perlu mengukur tepung, gula, dan bahan lainnya dengan tepat. Untuk benda yang lebih berat, seperti mobil atau gajah, kita menggunakan pon dan ton. Ini membantu kita memahami seberapa besar dan berat benda-benda ini sebenarnya. Timbangan tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari timbangan dapur kecil hingga timbangan truk raksasa. Setiap jenis timbangan dirancang untuk tujuan tertentu, memastikan kita bisa mengukur berat dengan akurat. Apapun ukurannya, semuanya bekerja dengan membandingkan berat suatu benda dengan berat yang diketahui. Prinsip ini memungkinkan kita untuk mendapatkan pengukuran yang akurat dan andal setiap saat. Jadi, apakah Anda sedang menimbang apel kecil atau gajah besar? Timbangan adalah alat yang tak ternilai harganya dalam membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Bagian lima, termometer merasakan panas dan dingin. Brrrr! Di luar dingin atau panas terik, termometer memberitahu suhunya. Suhu mengukur seberapa panas atau dinginnya sesuatu. Termometer menggunakan cairan seperti merkuri atau alkohol yang memuai saat suhunya lebih hangat dan menyusut saat suhunya lebih dingin. Pemuaian dan penyusutan ini menyebabkan cairan bergerak naik dan turun dalam tabung sempit. Kita membaca suhu pada skala yang ditandai pada termometer. Bagian enam, mengukur waktu, detik, abad, dan segala sesuatu di antaranya. Waktu terus berjalan. Kita menggunakan jam dan kalender untuk mengukur waktu. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dekade, abad. Ini semua adalah satuan waktu. Jam menggunakan kristal kuarsa yang bergetar atau jam atom untuk melacak detik. Kalender didasarkan pada rotasi bumi mengelilingi matahari. Kita menggunakan waktu untuk menjadwalkan hari-hari kita, merencanakan masa depan, dan memahami sejarah. Bagian tujuh, mengukur dalam sains atom kecil hingga bintang raksasa. Ilmuwan menggunakan pengukuran untuk mempelajari segala sesuatu, mulai dari atom kecil hingga bintang raksasa. Mereka menggunakan mikroskop untuk mengukur ukuran sel dan teleskop untuk mengukur jarak ke galaksi. Mereka menggunakan neraca untuk mengukur masa bahan kimia dan spektrometer untuk mengukur panjang gelombang cahaya. Pengukuran yang akurat sangat penting untuk penemuan ilmiah. Bagian delapan, mengukur dalam konstruksi. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Membangun rumah atau gedung pencakar langit membutuhkan pengukuran yang tepat. Pekerja konstruksi menggunakan tita pengukur, water pass, dan pengukur laser untuk memastikan semuanya berukuran tepat dan berada di tempat yang tepat. Mereka perlu mengukur panjang, lebar, tinggi, sudut, dan banyak lagi. Pengukuran yang akurat sangat penting untuk keselamatan dan stabilitas dalam konstruksi. Bagian sembilan, pengukuran akurat, kunci kesuksesan. Dari memanggang kue hingga membangun roket, pengukuran yang akurat sangat penting untuk kesuksesan. Pengukuran membantu kita berkomunikasi, membangun, memahami, dan menjelajahi dunia kita. Pengukuran memungkinkan kita untuk menjadi tepat dan konsisten dalam pekerjaan kita. Jadi, lain kali kamu mengukur sesuatu, ingatlah kamu tidak hanya menggunakan alat. Terima kasih telah menonton!